Hai saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim sahabat subscriber dimanapun kalian berada yang tentunya pancangan masih dalam keadaan sehat walafiataminnya robal alamin oke sahabat-sahabat subscriber ada kesempatan kali ini di video kali ini saya berada di UPT Tanjung Buka SP10 ya sahabat-sahabat subscriber saya sedang berada di pemukiman transmigrasi yaitu di SP10 di lahannya Pak Sarno kita melihat kembali bibit atau padi yang sudah ditanam sama beliau tempo lalu sekarang luar biasa ya sahabat-sahabat ya perkembangannya dan juga sudah mau mengeluarkan penli apa ya sahabat-sahabat yang mau sudah mau panen nih sahabat-sahabat ya sudah mau keluar buahnya ya sahabat-sahabat ya oke di siang hari ini panas sekali di pemukiman transmigrasi yaitu kegiatan warga transmigrasi beliau Pak Mardian tersebelah sana itu ya sahabat-sahabat ya lagi membersihkan sekelilingnya ya sahabat-sahabat ya jadi disini saya melihat tangan banget dengan lahannya Pak Sarno sungguh luar biasa dengan bibitnya cabai juga ya saya membikin tangannya saya ya sahabat-sahabat ya karena Pak Sarno belum pulang ini sahabat-sahabat ya luar biasa nah ini sahabat-sahabat ya ini cabainya Pak Sarno tuh ketimpa itu lagi ya nanti kita benarin lah berbiasa sudah diambil-ambil kayaknya itu di sebelah situ dan jagungnya berada di sana itu sudah setinggi seperti itu kayak apa ya sahabat-sahabat ya kalau ada yang tahu tolong komentar apakah itu bibit jagung ini waktunya untuk pemubukan atau belum ya sahabat-sahabat ya sudah daun sekitaran 1,2,3,4,5,6 sahabat-sahabat ya 6 daun nanti kalau Pak Sarno dengan komentar nanti tak sampaikan ke istrinya sahabat-sahabat ya biar bisa dibubuk dan bisa memuapah terawat jagung tersebut dan di depan sana padinya dari kejauhan terlihat bagus sekali sistemnya Cajar Legowo kayaknya per 1 meter memanjang ke sana ya sahabat-sahabat ya jadi yang di tengah itu benar sekali ada jalan untuk merawat nantinya kalau istrinya kalau Pak Sarno tidak bisa mungkin ya istrinya yang menyemprot kemarin panjenengan komentar komentar apa untuk menyemprot itu sudah tak kasih tahu sama istrinya besoknya langsung disemprot sahabat-sahabat ya luar biasa dan ini cabenya Pak Sarno sudah bergurang kemarin dipindah di sebelah sana itu sahabat-sahabat ya nah dipindah di sebelah sana luar biasa oke kemandangannya saya tidak melihat ke aktivitas warga ya sahabat-sahabat ya dari ujung sana cuma Pak Madri hantari di sebelah sana itu luar biasa ini cabenya oke yuk kita jalan ke sana nanti kita ke rumahnya Mas Arjen ya sahabat-sahabat ya sebelum ke rumahnya Mas Arjen siapa tahu Mas Aldrin ada di rumah jadi kita mengupdate pertanian yang berada di Tanjung Buka SP10 tempatnya Pak Sarno dan yang lainnya dengan apa ya sahabat-sahabat ya melihat pengwandangan seperti ini adem ayem di mata itu enak banget dengan sembriwing anginnya yang lainnya saya antar demi bentar sobat-sobat saya melihat ular di sini ya Coba sanggak ya Oh mari kemana tadi masuk ke dalam Oh pergi tadi sebetulnya saya sempat ada ular tadi ya enggak ada ya saudara kita lanjut kembali melanjutkan liputan yang tadi kita ngobrolnya tentunya tempo lalu saya lama banget lama banget ya sabat-sabat yang enggak ngobrol dengan beliau itu juga ada yang berkomentar apa kemarin Mas Gondrong sudah pulang pulang rumahnya di sini kok pulang jadi kita nanti ngobrol lagi siapa-sabat ya ini jangan pernah bosan-bosan melihat konten yang kreator daerah transmigrasi yaitu selamat sore Mas sore Oke ini lagi ngapain Mas laginya lagi santai aja sih Oke jadi enggak melanjutkan kembali anu gudutannya yang disana besok ya kaki saya ini sakit soalnya yang bawah ini iya seperti ini nih Mas Gondrong ternyata anu kena anu apa mas enggak sih eh kemarin kan motor ini sempat mogok terus aku karena apanya tater itu kan manual itu sandalnya Oke sandalnya berlubang kan jadi kena besinya eh jadi nggak bisa ini turun ke lahan dulu saya kemarin mungkin saya paksain buat nyemprot sih tapi karena masih apa agak gimana gitu jadi ya udahlah istirahat dulu aja saya lihat anu enggak acap Mas kalau nyemprot di belakang situ Aisyah-Aisyah ya enggak enggak acap cuman air masih masuk cuman eh yang saya semprot bagian belakang di di apa di pakistan itu kan mencoba coba saya paksain sih cuman karena apa kena walaupun udah pakai stop sepatu boot tetap aja gitu tetap aja agak gimana gitu buat hidupin motor aja minta tolong hahaha tembus ya Mas ya Iya jadi di belakang pakistan yang disemprot masih enggak yang di pakistan Oh yang di pakistan sini karena sebenarnya udah disemprot kemarin tapi karena apa masih hijau-hijau ya tambahin lagi aja beliau ternyata anu enggak mengerjakan tadi itu dia apa kakinya luka ya sabat-sabat dan juga saya lihat dari sini ada tanaman beliau apa timun itu Mas ya ya itu timun ini juga ini baru ini timun juga itu namanya kalau yang saya tahu itu bludru bludru itu kayak gambas tapi besar itu enggak tahu di sini namanya apa itu juga saya campur juga ada timun juga udah mulai menjalar sih kayak ada yang di pinggir jalan tuh di pinggir jalan tuh ada kacang panjang gitu kok saya lihat malah subuh yang di sana Mas ya enggak tahu ya hahaha itu saya ada di sana itu juga ya subuh makanya itu apa yang jenengan tanam aja di pinggir jalan gitu sebenarnya kalau mau nanam ya di tengah jalan ini kalau disubur itu lebih pilih di tengah jalan tapi enggak lah enggak jadi jalan ini kan sebenarnya yang subur itu yang apa yang ada tanah hitamnya kalau yang tanah pirit ini ah jelek gitu kalau ini mungkin kalau bedengan ini kalau ini belum ada bibit jauh bawang itu mungkin saya hantam timun duluan tapi enggak tahu lah nanti gimana karena saya sebenarnya kalau apa bedeng ini kalau enggak enggak lihat tanaman gitu agak-agak gimana gitu agak enggak ada motivasi untuk ini gitu jadi biar saya tahmin timun dulu aja lah yang satu bedeng ini tapi sebenarnya lumayan juga sih ya enggak tahu lah mungkin eh sampean ini kan tahu maksudnya enggak tahu lah bibit pre ini langkah sekarang kenapa karena disini banyak musim banjir Mas disini tadi Tanjung Buka mungkin eh jadi eh mungkin nanti saya kesinilah nanti pas waktu anu jenengan yang lainnya yang terlihat cuma cuman jenengan tak ya apanya membahasuki juga yang 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 sudah gulet Ardu sudah Oh yang sini ya ya daripada ngapain mending bikin gulutan kan pagi begitulah pekerjaan orang malas itu kalau malas dalam rumah ya bikin gulutan jadi apa ya apa tadi komen-komen hahaha ini orangnya masih di sini kalau pulang ya enggak papa lah haters itu kan hadapi dengan senyuman setelah gulut-gulut seperti ini nanti yang di belakang sana mungkin nanti ditanami padi ya Mas ya eh padi ya mungkin ya itu setelah pakis yang disemprot itu kalau ada bibit padinya nanti mungkin saya hambur padi dulu aja biar tanah ini apa ya tanah ini gembur dia gembur sama akar-akar pakisnya tanahnya itu biar uh jadi kelihatan sok tahu deh hahaha sebetulnya tahu kok biar apa biar hancur kan iya biar hancur lagian tanah itu setelah ditanami padi ternyata subur contohnya ini ini yang bedengan yang enggak saya terusin ini yang kayak agak rusak itu 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 kan setes itu itu walaupun saya ambil tanah dari atas saya ambil yang belum pernah kena tanaman padi karena asamnya itu masih tinggi sama zat besinya kan walaupun saya kasih eh apa ke ini apa namanya eh tanah pupuk sama enggak bisa enggak mau dia walaupun kacang panjang itu jadi dari situ saya belajar kalau ternyata ini harus di ini dulu harus diturunin dulu asa istilahnya tanaman padi ini asam ia membantu menurunkan asam terus ini kan kayak jadi kayak apa akar-akar ini kalau menurut saya eh akar-akar itu kan jadi dia eh jadi dipupuk dia jadi mungkin kalau mungkin kalau biar cepet itu kalau ada m4 itu mungkin kalau pas kering itu disemprot m4 Oh malah malah itu yang untuk menurut dia untuk mempermentasi akar-akar itu supaya hancur satu tanah itu jadi enak dicangkulnya enak dibentuknya yang kedua itu ya jadi subur dia karena 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 ketika sampah-sampah ini kayak gini apa gambut-gambut itu kan dia kena di fermentasi itu kan jadi pupuk kompos dia makanya haters haters itu harus minum-minum m4 itu biar lebih berguna lagi jadi cuman cukup satu botol aja sudah cukup untuk menyemprot apa disitu ya apanya kalau m4 itu satu botol itu banyak mungkin ya mungkin seperempat hektare itu bisa karena itu kan kalau mempermentasi pakai m4 itu satu derm aja cuman butuh berapa CC gitu aja gitu lupa saya kalau m4 m4 itu ada ada variasinya atau untuk semuanya sama gitu enggak ada bedanya enggak ada yang lainnya gitu maksudnya saya maksudnya kayak empat itu kan kayak eh khusus untuk itu atau enggak banyak fungsinya fungsi banyak fungsi jadi m4 itu sebenarnya dia mikroorganisme kan jadi kalau kayak macam ditambah gitu berguna juga dia ikan itu di istilahnya dia mikroorganisme untuk memfermentasi lah istilahnya bahasa gampangnya tuh ikan itu kan jika di ikan itu bangkai-bangkai ikan itu taruh dalam tong kalau ditambah itu kan dikasih empat itu jadi pupuk gose namanya gose itu kayak rumput laut itu buat makan ikan jadi pupuk gose itu lebih subur jadi kita enggak ngasih makan enggak perlu beli makan petanikan itu itu yang saya lihat kemarin ditambah ya kembali lagi itu eh menurut apa yang saya lihat menurut apa yang saya serat gitu walaupun mungkin ada salahnya ya namanya bukan apa bukan faksa ya di di pertanyaannya di teknologi pertanian dan itu menurut apa yang saya ngerti aja gitu kan saya pernah lihat seperti itu Mas empat itu kan ada botolnya yang warna pink ada yang warna itu memang ada bedanya kayak itu warna botol kurang tahu deh begitu kurang tahu takutnya seumpama saya ke Tanjung Selorkah mau kemana mungkin saya beli itu kan takutnya salah-salah gitu ya empat gitu aja empat itu sama untuk untuk memfermentasi mikroorganisme gitu aja yang penting itu empat yang jelas botolnya tuh plastik ya jadi kalau botol kaca ini oke ini saya lihat kayak dari kemarin yang masih masih seperti itu tingginya ya masih apa aja tasemeng mengapa itu singkong tingginya ini oh enggak ya enggak tahu ya ya saya waktu kesini kan masih segitu Iya sih cuman enggak tahu lah ada juga yang enggak mau tumbuh tapi bukan enggak mau tumbuh cuman lambat karena tanah pirit ya iya tumben kita bicara berfaedah hehehe hehehe betulnya kita ada mungkin sahabat yang diluarkan tidak semua apa ya sebat-sebat ya yang yang sampean lihat itu eh salah Kak apa itu karena eh di luar dugaan panjenengan semuanya itu kan panjenengan semuanya kan enggak tahu kalau OSI ini emas gondrung ini ngerti yang ini 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 kan kan panjenengan enggak tahu tapi budingnya banyak yang berfaedah hahaha biar yang anu tahu kan betul-betul berkomentar ya itu biar paham ya ya gimana ya gini loh gini loh jadi makanya eh memang memang kan saya bilang kemarin itu kan pembawaan saya itu begini gitu kalau diwawancara misalnya kayaknya gini contohnya pas nyangkul itu saya Pak Oh diwawancara di lahan gitu ya pembawaan saya begini enggak bisa saya kelihatan memelas gitu Aduh ya ini saya butuh ini biar kasih bantuan buku karena apa ya sebenarnya kalau di mau di mau ditanya keadaannya itu sama aja satu jalur ini itu sama aja kalau satu butuh ini butuh semua tapi masa saya harus melas-melas banget gitu kan atau saya gini lagi misal Wow ada kan orang yang pembawaannya Oh nanti lahan saya ini saya hantam semuanya itu nanti ke kayak kades namun kalau saya bicara kayak gitu itu nanti itu kan begitu keras ngomongnya tapi enggak ada actionnya nah kalau saya itu ya tapi enggak masalah orang kan karakter beda-beda ya karena harus politisi itu harus seperti itulah kalau saya pembawaannya ya begini itu kalau ditanya misal misalkan misalkan saya itu paling enggak suka misal kayak begini diliput Oh ayo Mas ini stel dulu kotor nyangkul disana misal gitu ya enggak mau gitu ngapain coba kan terkecuali tolong contohi nyangkul itu gayanya kayak gimana sih misalnya kayak gitu nah misalnya kayak gitu tapi kalau ini ya 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 ngapain ya kayak begini aja kalau kalau dibilang sebenarnya orang kalau ditanya ya orang kalau ditanya nongkrong itu kan sebenarnya males ngapa-ngapain ya kan contoh kita nongkrong disana kemarin kan diliput itu kan baru males males kalau di lahan gitu kan tapi kan ada waktunya males di dalam rumah nah kalau pas malas saya bedeng itu berarti ya lagi males lagi males males di malas di dalam rumah hahaha wajib saudara ini luar biasa mas kemarin ya begitu kan yang bener malas-malasnya apa malas itu kan banyak gitu kan kalau malas-malasnya di malas itu kan sepertinya di di dalam rumah ya masih kalau orang memang eh malas kalau malas diam berarti gerak lelaki kan bukan bukan malas di dalam tapi malas di luar di mengerjakan lahannya panjangnya luar biasa namanya ini sudah ditanam tadi itu sama istrinya dan di pesanan sepeda sana itu timun-timun ya Mas ya ya umur berapa itu Mas gue lupa saya hahaha setengah satu minggu ada mungkin satu minggu satu mingguan itu ya nih kalau sudah daun seperti itu kan juga ada tiga atau empat itu kan sudah waktunya untuk apa ngasih waya bahasa Indonesia lancaran tuh apa sih ini apa pokoknya itulah yang buat merambat repot aku ngomong bahasa Indonesia misalnya para sebenarnya sama mengerti juga mereka penonton itu ngerti penonton itu kan enggak bego kan penonton penonton kita itu kan pinter-pinter ada yang pintarnya itu sampai saking pintarnya sampai weh seapa-apa yang dilakuin salah semua hahaha berarti kan lebih pinter kan gitu kan by the way jadi kalau yang kalian ini eh segedar untuk eh apa pengetahuan aja badewe yang apa eh yang ikut transmigrasi ini semalas-malasnya orang yang lulus seleksi transmigrasi ini ya itu jadi ikut transmigrasi itu enggak gampang sekarang melalui uji sen seleksi kalau itu normal enggak tahulah kalau yang nyogo atau ada ada yang kenalan di dalam terus diikutin itu aja enggak tahu tapi kalau dari Jawa ini ya sama di seleksi juga saya padahal saya juga bilang sama yang nyeleksi itu peraklanda saya bilang gitu aja cuman saya ngomong apa adanya mungkin dia melihat enggak tahu lah apa yang dinilai kan tapi yang jelas eh orang-orang yang ikut transmigrasi bukan saya aja ya maksudnya kalau saya sih mungkin beruntung aja kalau lainnya ini orang yang semuanya yang ikut transmigrasi ini walaupun dia mereka bukan petani tapi mereka nih sudah teruji untuk Oh ini orang ini bisa nih itu beda kalau saya nyogok sih enggak gitu cuman ya karena enggak ada peserta mungkin di Solo kan jadi diikutkan disini Oh gitu ya Oh jadi itu cerita luar biasa mas galerang sudah apa lolos seleksi memang yang disini yang 10 kakak itu ya eh diluarkan banyak orang pintar orang yang diluar dari kepintarannya yang disini gitu ya tapi nyatanya yang 10 kakak dari Jawa ini kan nyatanya lolos uji berarti kan layak ntar Oh enggak kalau lebih pintar enggak ya mau berani keluar aja bukan beraninya berani mental jempol sekedar komen-komen gimana gitu kalau kalau disamperin ntar kalau disamperin Oh iya minta maaf hahaha ya baik Mas Kandrang terus Oh ya sorry satu lagi jadi apa tadi kan dulu ada yang komen wih belagu banget nih orang kan mengacungin jari tengah gitu ya sebenarnya kan saya ini orangnya filsufan filosofis filosofi kan saya gini jadi mengacungkan jari tengah itu saya apa eh eh setirahnya saya menge-e-e-e per-apa ya melak itu interpretasi dari saya tuh eh persetan dengan Oh apa kema ke tidak beranian jalan dari jadi jadi orang itu kita harus berani gitu aja Ya jadi bukan menghina penonton itu enggak gitu, tapi ya seperti itulah kurang lebih nanti kan enggak, bukan apanya, kalau terlalu panjang, terlalu tambah enggak ngerti lagi bukan sih itu ngeles aja sebenarnya saya lupa maksudnya apa lagi mikir nanti kita nanti sambung lagi jadi nanti kemungkinan ingat itu kan, nanti kita ngobrol kembali, tentunya yang pada intinya Mas Gondrong itu tidak menghina atau mengiat-mengiat apa-apa dengan yang menonton gitu ya jadi beliau itu mempunyai filosofi yang nanti lupa tapi kalau sekarang itu ya fuck you haters oke lah Mas Gondrong ya, terima kasih waktunya, semoga sehat selalu, nanti kita ketemu lagi, dan siapa tahu nanti ada aktivitas kembali kalau sudah selesai apa sembuh kakinya itu ya ini sakit kaki saya, enggak dapat aduh ya dengan rambutnya nanti oke lah Mas Gondrong ya oke, jadi terima kasih yang sudah selalu menyimak konten saya dan selalu mengikuti perjalanan saya jangan pernah bosan-bosan mengikuti perjalanan atau melihat konten kreator daerah transmigrasi ya siapa-siapa ya saya kiri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjalanan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati